Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Agropedia Channel yang berisi informasi menarik seputar agriculture, bisnis, tutorial, edukasi dan semacamnya Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel Agropedia Prospek menjanjikan dari budidaya udang Faname Cara budidaya udang Faname Sukses ekspor hingga raup omset ratusan juta hingga 1 miliar lebih Amiruddin, pemilik tampak udang Faname di Aceh Barat mengaku meraup keuntungan 1 miliar rupiah Dalam 21 kali panen, ia sendiri baru 3 bulan memulai budidaya udang-udang tersebut Kemarin panen habis sebanyak 8 ton, kalau panen secara keseluruhan ada 21 kali sudah Dari panen secara keseluruhan ini, omset yang saya peroleh 1 miliar rupiah lebih, kata Amiruddin Kata Amir, keuntungan dalam memelihara udang Faname tersebut yakni rentan waktu panen yang tidak lama Dari mulai pembenihan hanya menghabiskan waktu 3 atau 4 bulan Indonesia bahkan menjadi negara pengekspor udang Faname ketiga terbesar di dunia Dengan nilai sekitar 3,6 triliun rupiah atau 85% di tahun 2018 Berdasarkan studi kasus pada petambak Banten tahun 2022 Omset usaha udang size 40 bisa mencapai 560 juta rupiah Dengan total panen sebanyak 7.000 kg dari tebaran benur 420.000 ekor Udang Faname atau Leopeneus Fanamei Adalah jenis udang yang berasal dari pantai barat Amerika Berada di sekitar teluk California, Guatemala, El Salvador, Nicaragua sampai ke Peru di Amerika Selatan Dengan daya tahan tubuh yang kuat di kisaran salinitas yang luas Udang ini sangat berpotensi untuk dibudidayakan Udang Fanamei dapat ditambahkan di air tawar maupun payau Dengan lokasi dataran rendah hingga sedang Prospek budidaya udang Fanamei terus meningkat setiap harinya Pasalnya jika dibandingkan dengan jenis udang lain Udang yang berasal dari samudera pasifik ini Memiliki daya tahan terhadap lingkungan lebih baik Dan waktu budidaya yang lebih singkat Selain itu, permintaan pasar domestik maupun global yang sangat tinggi terhadap udang Fanamei juga Meningkatkan kepopuleran udang ini Tak heran memang sebab udang Fanamei memiliki cita rasa yang khas dan tekstur lembut Yang cocok untuk berbagai jenis masakan Permintaan pasar global yang terus meningkat terhadap udang Fanamei Membuat banyak orang mulai melirik bisnis ini Baik yang berupa tambak skala kecil seperti tambak tradisional maupun tambak skala besar Seperti tambak intensif dan super intensif Sejak diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada tahun 2001 Udang Fanamei langsung menjadi primadona para petambak Terlebih lagi saat itu budidaya udang Windu terus mengalami penurunan akibat senangan penyakit Mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia Potensi yang tersimpan dalam produksi udang Fanamei masih memiliki prospek yang cukup besar Bahkan jika dioptimalkan Indonesia dapat menjadi pemimpin produsen Sekaligus pengekspor udang dunia Hingga kini dari total keseluruhan tambak di Indonesia 75% diantaranya hanya dapat berkontribusi sebesar 10% dari total kuantitas ekspor Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pemeliharaan dan pengelolaan tambak Oleh karena itu hingga saat ini prospek budidaya udang Fanamei masih cukup menggiurkan Mengingat potensi pasar yang luas Kondisi lingkungan dan sumber daya manusia yang mendukung yang dimiliki Indonesia Keunggulan Udang Fanamei Bisa dibilang udang Fanamei kini telah menguasai pasar udang dunia Udang bernama latin Lito Penaeus Fanamei ini lebih banyak dipilih dibandingkan jenis udang lainnya Pencapaian ini tidak terlepas dari keunggulan udang Fanamei yang dapat dirinci sebagai berikut Waktu budidaya yang relatif lebih singkat yaitu hanya sekitar 3 bulan saja Relatif tahan terhadap serangan penyakit jika dibandingkan dengan jenis udang lainnya Tingkat kelangsungan hidup tinggi dapat dibudidayakan dengan pada tebar tinggi Memiliki pangsa pasar yang fleksibel dan luas untuk semua saiz Cara budidaya udang Fanamei 1. Mempersiapkan kolam budidaya Merencarakan konstruksi dan desain kolam menjadi hal penting yang perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan budidaya Selain itu keberadaan sumber air juga perlu dipastikan Sumber air yang digunakan untuk budidaya udang Fanamei bisa berupa air laut langsung atau sumber bor dengan salinitas tertentu Ketersediaan air sendiri menjadi faktor penentu dari kegiatan budidaya udang Fanamei ini Karena menjadi sumber kehidupan untuk udang Selain itu konstruksi tambak juga harus dilengkapi dengan beberapa jenis kolam lain Seperti kolam tandon, kolam ipal, dan kolam outlet 2. Mengisi kolam dengan air Setelah kolam budidaya sudah siap di mana tidak ada lubang atau kebocoran Maka bisa dilanjutkan untuk pengisian air ke kolam Pengisian air ini biasanya hingga ketinggian air 100 cm Dengan salinitas di atas 15 ppt 3. Mempersiapkan alat-alat Beberapa alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan kegiatan budidaya udang Fanamei adalah sebagai berikut Nanobubble Nanobubble adalah alat suplai oksigen terlarut untuk tambak Nanobubble merupakan generator yang akan menghasilkan gelombung berukuran nano Sehingga menjadikannya efektif dalam transfer gas Dan menjaga ketersediaan oksigen terlarut dalam tambak budidaya udang Fanamei Jetbubble Jetbubble adalah alat yang menghasilkan arus Sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan sedimen atau materi organik dalam kolam budidaya Mesin ini perlu diatur untuk mengarahkan air ke arah tengah kolam Untuk mengumpulkan lumpur ke pipa sentral Anko Minimal menggunakan satu buah anko dalam satu kolam budidaya untuk sampling udang Fanamei Alat untuk menjaga kualitas air Alat-alat tersebut seperti Dissolve oksigen atau DO meter untuk mengukur kandungan oksigen terlarut dalam air PH meter untuk mengukur PH air Thermometer untuk mengukur suhu air Sechidis untuk mengukur kecerahan air Hand refractometer untuk mengukur salinitas TDS meter untuk mengukur nilai total padatan terlarut Amonia test kit Gayung Botol sampel 4. Sterilisasi kolam Kolam yang sudah siap dan sudah diisi air bisa dilanjutkan dengan proses sterilisasi Proses ini dilakukan untuk membasmi semua organisme yang ada di dalam air Yang memiliki kemungkinan untuk membahayakan benur udang 5. Mempersiapkan mikroorganisme Setelah kolam sudah steril Selanjutnya perlu disiapkan proses menumbuhkan pakan alami untuk udang Fanamei Agar menciptakan kondisi kolam yang sesuai untuk proses budidaya Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menciptakan kolam yang bebas dari segala bakteri patogen dan plankton yang bersifat merugikan Plankton dibutuhkan dalam budidaya udang Fanamei sebagai sumber pakan alami Menghasilkan oksigen dan menstabilkan suhu air Serta membantu penyerapan amonia dan sisa bahan organik 6. Memilih dan menebar benur udang Fanamei Benur udang Fanamei yang layak untuk dibudidaya harus sehat Memiliki sertifikat dan berukuran minimal 0,8 cm Setelah itu benur udang juga harus bisa beradaptasi dengan suhu tambak Oleh karena sifat kanibalismenya, kepadatan tebar benur udang juga perlu diperhatikan Idealnya benur ditebar dengan kepadatan 50 hingga 100 ekor per meter persegi 7. Mengatur pakan Pakan menjadi komponen budidaya yang banyak membutuhkan biaya Maka dari itu pakan perlu diatur dengan baik supaya budidaya tidak mengalami kerugian Untuk budidaya udang Fanamei, pakan dibedakan menjadi 3 jenis Yakni pakan tepung untuk udang yang berusia kurang dari 15 hari Pakan granula atau crumble untuk udang yang berusia 16 hingga 45 hari Dan pellet untuk udang yang berusia 46 hingga 110 hari 8. Perawatan dan pemberian obat-obatan Untuk menjaga kesehatan udang Fanamei perlu dilakukan berbagai perawatan Seperti pemberian kultur, probiotik, dan multivitamin Tambak udang Fanamei juga perlu diberikan desinfektan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme 9. Panen Sebelum melakukan panen, sebaiknya air tambak diberi kapur terlebih dahulu Untuk mencegah molting atau proses pergantian cangkang pada saat panen Panen bisa dilakukan saat udang sudah berbobot 16 hingga 20 gram per ekor Atau berumur 3 sampai 4 bulan Untuk menjaga kualitas udang, panen bisa dilakukan secara keseluruhan Atau panen total atau sebagian saja Yaitu panen parsial dengan menggunakan jala Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa prospek budidaya udang Fanamei sangat menjanjikan? Semoga bisa bermanfaat ya Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar Sekian informasi dari kami Terima kasih telah menonton video ini Simak video menarik lainnya di channel Agropedia Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih